selamat menikmati 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 yang ketiga saya kira satu hal selamat menikmati yang menikmati dan menikmati dengan alasan terlihat terlihat selamat menikmati dari duit selamat menikmati menikmati selamat menikmati yang strategis yang strategis yang strategis untuk menjaga keberlanjutan kalau kita melihatkan melihatkan demikian begitu juga dengan itu tadi ini adalah kuat-kuatan lah ya antara Jokowi jadi kayak semacam ada fraksi Jokowi begitu kan yang masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo begitu juga ada yang ada di DPR nah ini kalau seandainya PDIP ini memang tidak masuk ke dalam kabinet tapi dia setidaknya ada deal begitu ya dengan Pak Prabowo dan juga dengan Kim atau Gerindra begitu untuk dia lebih banyak menguasai di DPR seperti misalnya dari 13 komisi itu kalau tidak salah menurut keterangan dari Ciko Hakim yaitu jubur dari PDIP itu ada 4 komisi yang diketuai oleh PDIP ini kan berdasarkan kesepakatan dan pemilihan dan kesepakatan artinya dealnya oke jumlah kursi juga? jumlah kursi menentukan? iya jumlah kursi memang menentukan tapi kan sebetulnya perbedaannya tidak jauh ya dengan dengan Golkar gitu dengan Gerindra tapi mereka sepakat untuk dipimpin oleh PDIP 4 komisi dari 13 itu berapa ya? sekitar ya hampir seperempat lah ya begitu dan kemudian iya belum lagi wakil untuk menjadi wakil ketua begitu jadi ini memang cukup kuat PDIP saat ini dan ini diperlukan oleh Prabowo apalagi dia kan mendukung dari sisi lain dia tidak mau mengatakan dirinya oposisi mendukung pemerintahan karena memang ada deal-deal tersebut bukan deal kabinet tapi deal yang ada di DPR ya termasuk itu tadi soal penentuan calon pimpinan KPK dan dewas KPK yang sampai sekarang masih menggantung dan saya rasa ini akan berhasil deal-nya dari Yusil Isamah yang terasa sebagai menko apa hukum dan hak hukum dan HAM ini untuk kemudian mencabut kembali begitu ya surat atau surpres dari Pak Jokowi dan kemudian dibentuk pansel yang baru ini permainan masih terus berlangsung begitu ya dan kuat-kuatan betul dan kita melihat disini kemudian dari komposisi kabinet nah kita masuk saja dalam komposisi kabinet tersebut Mas Erzu tadinya kita tidak tidak begitu clear begitu melihatnya tapi seiring dengan berjalanan waktu kita memang melihat ini untuk posisi-posisi strategis gitu antara lain ini memang pengaruh Pak Jokowi sangat kuat atau setidaknya orang dari Pak Jokowi begitulah nah ini kita masuk saja yang banyak di perbincangkan terutama saya tertarik kepada tulisan dari Deni Indrayana ya ini Pakar Hukum Tertanegara juga yang dia memasukkan unsur Haji Isam begitu ke dalam tulisannya karena dia orang kan dia orang Kalimantan Selatan juga ya iya dia orang Kalimantan Selatan jadi apa di Gubernur Gubernur Kawasal juga dengan orang yang didukung oleh Haji Isam juga kan gitu iya betul jadi dia paham lah sebagai putra daerah walaupun sekarang dia bermukim di Australia begitu ya dan apalagi dia Pakar Hukum Tertanegara dan dia pernah menjadi dulu menteri atau wakil menteri ya wakil menteri wakil menteri ya wakil menteri begitu jadi dia paham lah apa namanya apa yang terjadi di sana nah jadi karena hal itu kita kemudian melihat menelusuri apa sih kok dimasukkan unsur Haji Isam tersebut gitu pada kabinet yang sekarang di apa namanya dikomandani oleh Prabowo tapi ini adalah juga pengaruh besar dari Jokowi dan ternyata kita melihat ini setidaknya ada nama-nama menteri setidaknya ada tiga menteri atau berapa ya atau empat menteri dan beserta dengan wamen wamen begitu dan ada wamen yang ini terkait atau masuk ke dalam lingkaran dekat dari Haji Isam tersebut Haji Isam ini adalah pengusaha baru lingkaran dekat Mbak tapi yang terafiliasi lebih banyak lagi lebih banyak lagi karena kita tahu partai-partai politik bahkan termasuk seperti PKS pun juga ada kaitannya kalau Anda bicara soal itu ada yang kita tahu apa misalnya nyanglon gitu ya menjadi anggota legislatif dan kemudian juga ada sumbangan dari Haji Isam untuk pembiayaannya misalnya seperti itu itu sudah sejak terjadi itu ada foto yang lama beredar cukup lama beredar ketika Haji Isam beli pesawat pembelian pesawat pesawat apa sih Mbak ya? pesawat jet yang di London ya kalau tidak salah itu yang dimana Sekjen PKS apa Abu Bakar Al-Habsi dia menemani Haji Isam untuk membeli pesawat tersebut begitu ya pada sebuah acara apa pokoknya produk-produk berteknologi tinggi dimana disitu dijual pesawat-pesawat jet apa dan sebagainya dan dia menemani Haji Isam jadi ini memang pengangannya ada di mana-mana dan kakinya juga ada di mana-mana ya itu akan menjadi aman kalau dia seorang pebisnis kan demikian ini kita masuk lagi ke itu tadi apa lingkaran Haji Isam yang kemudian masuk ke dalam kabinet Prabowo itu kita lihat saja satu persatu begitu ya Mas Hirsu jadi sebelumnya mungkin ya orang yang tidak tahu Haji Isam ini siapa ini nama aslinya adalah Andi Syamsudid Arsyat ini aslinya dia berasal dari kalau tidak salah dari Boneh ya Sulawesi Selatan tapi kemudian dia menjadi pengusaha batubara dari kecil menjadi besar gitu perjuangannya sebetulnya kalau kita melihat riwayatnya itu dari yang apalah menjadi apa ya kalau tidak salah sopir atau apa seperti itu guruh begitu punya perjuangan betullah dari bawah begitu ya dan masih muda loh orangnya ya Mbak ya artinya suksesnya masih muda sampai sekarang anaknya pun masih berusia dua puluhan begitu ya ada dua orang anaknya laki-laki dan perempuan itu yang sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia juga begitu ya dan kita kembali kepada Haji Isam ini atau Andi Syamsudin Arsyat ini dia memiliki jadi selain tambang batubara itu yang paling terkenal dia juga memiliki perkebunan kelapa sawit yang kalau di sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia namanya adalah JAR atau Johnlin Agro Raya gitu J-A-R-R gitu dan kemudian juga pengusaha transportasi udara Johnlin Air Transport dan juga untuk usaha jasa pelabuhan dan juga transportasi pelabuhan untuk mengangkut apa produk-produk tambangnya begitu Mas Yersu jadi ini memang salah satu taipan lah begitu taipan yang berasal dari Kalimantan nah kita merujuk kepada itu siapa saja sih yang yang kemudian ini masuk ke dalam kabinet begitu satu persatu mungkin ini dulu namanya ini sudah sangat dikenal yaitu Andi Amran Suleman loh kok Andi Amran Suleman iya memang karena mereka berasal sama-sama satu kampung dan ternyata kalau diurut ini masih sepupu begitu masih terbilang sepupu dari Haji Isam begitu ya Mas Yersu ini menjadi Menteri Pertanian sekarang dulu sebelumnya dia menjadi Menteri Pertanian kemudian tidak dan kemudian ketika ada kasus begitu di Menteri Pertanian kasus kreatifikasi dan korupsi kemarin dia diangkat lagi oleh Pak Jokowi nah Amran ini pernah menjadi tercatat menjadi komisaris utama dari PT Jondrin Agroraya atau JAR atau JAR itu tadi yang dimiliki oleh Haji Isam ini dia menduduki sampai dengan tahun 2021 yang lalu Mas Yersu yang kemudian komutnya itu jabatan tersebut diserahkan kepada anak Haji Isam yaitu Joni Saputra dan yang kedua adalah Dudi Purwagandi ini jabatannya Menteri juga nih dia ditunjuk untuk mengembang jabatan Menteri Perhubungan Dudi ini kita kenal sebagai komisaris PT PLN ya sebelumnya tapi jauh sebelum itu dia adalah menjadi pernah menjadi direktur dari PT Jondrin Marine Transport pada tahun 2008 2029 dan dia ini juga pernah menjadi pernah menjadi direktur juga di perusahaan untuk transportasi udara yaitu Jonrin Air Transport gitu dan sekarang dia menjadi Menteri Perhubungan kita tidak pernah tidak begitu familiar lah sebetulnya namanya dengan Dudi Purwagandi ini tiba-tiba menjadi Menteri Perhubungan sehingga orang banyak mencari jejaknya di masa lalu yang nampak lagi lainnya adalah Dodi Hanggodo ini menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Pekerjaan Umum kita juga bertanya-tanya ini siapa sebetulnya Dodi Hanggodo ini ya Mas Ersu tapi ternyata dia ini pernah menjadi komisaris PT Pradiksi Gunatama atau Pegun begitu kalau namanya di Bursa Efek Indonesia dan ini bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit begitu dan ini ada 22.500 hektare Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola di Kalimantan Timur kalau ini bukan di Kalimantan Selatan ini dia adalah Pegun itu tadi adalah anak usaha PT Araya Agro Lestari dan Citra Agro Lestari begitu ya yang ini merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh anak Haji Isam yaitu Joni Saputra dan Liana Saputri dua orang ini memang sudah diajari bisnis dari kecil oleh Haji Isam yang berikutnya adalah Suleiman Umar nah Suleiman Umar ini mungkin kita kalau jadi wartawan udah seling agak seling mendengar namanya ya terutama pada Pilpres kemarin karena dia duduk sebagai ketua tim pemenangan daerah begitu di Kalimantan Selatan untuk Prabowo Gibran 02 begitu tapi jejaknya sebetulnya dia adalah seorang dokter dia adalah seorang dokter dan memimpin sebuah rumah sakit yang dimiliki oleh keluarga Haji Isam di Kalimantan Selatan dan dia kalau di jejak politiknya dia pernah bergabung dengan PDIP dan pernah menjadi anggota DPR pada tahun 2019-2021 tapi sekarang dia tiba-tiba ditunjuk menjadi Wakil Menteri Kehutanan kan luar biasa ini Wakil Menteri Kehutanan ini salah satu apa namanya departemen begitu yang sangat dibandingkan dengan departemen yang kemarin disebutkan Transmigrasi atau HAM begitu ya Kementerian HAM itu kan dananya cuman segitu enggak ada papanya ini termasuk yang kalau orang bilang waduh itu apa Kementerian yang cuan 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 duit 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 gitu kan karena disitu juga lah dulu Zulkifri Hasan menjabat dan kemudian ada kasus apa alih lahan gitu kan Mas Hirsu dan ini memang yang sering terjadi di Kementerian Kehutanan atau Departemen Kehutanan di masa lalu itu adalah hal itu begitu nah apa Suleiman ini Umar ini Suleiman Umar ini ini dia menikah dengan Nur Andi Arinawati Asyad yaitu adalah adik perempuan dari Haji Isam begitu ya sekarang dia masuk ke Kementerian Kehutanan menjadi wakil dan kita tahu Menteri Kehutanannya adalah Raja Juli Antoni ini orangnya Pak Jokowi juga begitu ya orang Pak Jokowi juga karena dia dari PSI dan orangnya Kaisang juga betul Jokowi dan Kaisang dan dia adalah pengusung Jokowisme gitu loh terus kalau orang kemudian mungkin akan bertanya terus kalau seandainya mereka ini apa namanya orangnya John Lin gitu ya lingkaran dekat Haji Isam keluarga dan sebagainya itu masuk ke pemerintahan atau pengaruhnya kan orang bertanya begitu ya karena Haji Isam ini terkenal sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi misalnya salah satunya dia menjabat sebagai wakil bendahara pada pemenangan Jokowi atau TKN pada tahun 2019 Jokowi Maruf Amin begitu kan kita tahu ketika itu Yusuf Hangta masuk ke menjadi bendahara dan sebagainya dia mengundurkan diri kemudian masuklah bendahara-bendahara yang baru begitu dan dan sangat cocok sekali karena apa seorang Taipan begitu menjadi bendahara jadi sangat banyak jasanya untuk Pak Jokowi yang kita tahu Pak Jokowi selama menjabat juga misalnya ada peresmian pabrik dan sebagainya Jokowi yang meresmikan pabrik tersebut datang ke Kalimantan untuk meresmikan dan sebagainya jadi memang hubungannya dengan Pak Jokowi sangat dekat Mas Ersu apa namanya sehingga kita melihatnya Haji Isam ada di situ ini adalah kepanjangan tangan dari Pak Jokowi masih belum selesai ada satu lagi yaitu Menteri Lingkungan Hidup yaitu ASN yang dikenal dekat juga oleh LSM kalau ini ya melihat orang ini dekat dengan Haji Isam dia apa namanya orang ini pernah menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup begitu ya di Kalimantan Selatan namanya adalah Hani Faisal Nurovic nah dia ini menjadi Menteri Lingkungan Hidup ini kan kita juga Pak Hani Faisal ini dulu memang dikenal berkarir si Mas Ersu sebetulnya di Kementerian Kehutanan itu begitu yaitu dia mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan kemudian naik menjadi Sekretaris Direkturat Jenderal Planologi Kehutanan wah ini yang menata begitu ya apa Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan kemudian juga menjadi Dirjen Planologi Kehutanan naik menjadi Dirjen dan Kehutanan dan ini pada masa Ibu Siti Nurbaya kemarin pada tahun 2023 sekarang kemudian menjadi Menteri Lingkungan Hidup yang kita tahu setiap kali ada kebijakan di Kementerian Kehutanan Alifungsilahan dan sebagainya itu tidak bisa berjalan gitu kalau seandainya rekanannya mitlanya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup itu ada masalah di situ begitu makanya kemarin kalau kehutanan dan disebutnya LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan begitu di bawah satu kementerian kalau ini kemudian dipisah dan kemudian malah menjadi kuat lagi lebih kuat lagi salah satu catatan yang saya baca ini ada di websitenya ini ada di websitenya kaderhijomuhammadiyah.id atau kaderhijomu.id ini adalah salah satu organisasi yang tercinta lingkungan lah kurang lebih atau pengkritis soal-soal lingkungan begitu mahasiswa dari kader-kader Muhammadiyah dan ini menarik sekali tulisannya tulisan mereka ini tentang Faisal Nurafik tadi yang dimana ini Faisal Nurafik Nurafik ini berdasarkan catatan kaderhijomu pada saat menjabat di posisi sebagai kepala dinas tersebut dinilai tidak serius dalam penyelesaian persoalan deforestasi dan peningkatan status kawasan hutan pegunungan meratus menjadi geopark nah alih-alih menjaga hutan justru pembukaan kawasan hutan dan ekspansi lahan untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit bertambah luas pada masa jabatan dari Hanis Faisal Nurafik ini begitu juga ketika dia menjadi Sekretaris Dirjen Planologi Kehutanan ini saya masih bacakan di website yang sama ya itu pada tahun 2020 dan kemudian dia diangkat menjadi Dirjen Planologi Kehutanan itu pada tahun 2023 nah sebagai dirjen dia bertanggung jawab pada pengelolaan lahan dan izin usaha ini tentu jabatan yang sangat strategis ya Mas Rizu dan kemudian disitu dikatakan selama menjadi dirjen beberapa kebijakan dari Hanis mengundang kontroversi itu salah satunya adalah percepatan penerbitan izin bagi lahan sawit dan pertambangan di kawasan hutan jadi kawasan hutan yang kemudian menjadi lahan kelapa sawit itu dipercepat izinnya yang disinyali sebagai bentuk pembiaran terhadap degradasi lingkungan ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini memudahkan ekspansi perusahaan besar tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka pandang dengan penunjukan sebagai Menteri Lingkungan Hanis dihadapkan dengan tantangan yang lebih luas mulai dari isu perubahan iklim dan lain sebagainya polisi udara dan sebagainya tapi dengan apa munculnya atau mengemukanya indikasi kedekatannya dengan Haji Isam itu Hanis dianggap akan lebih banyak terjerat kepetikan bisnis dibalik kebijakan yang akan dia ambil ke depannya itu catatan dari Kadir Hijau Muhammadiyah jadi ini memang menarik sekali ya orang-orang dari Pak Jokowi begitu yang juga adalah orang-orang lingkaran dekat dari Haji Isam ini yang kemudian sekarang mendapatkan jabatan sebagai Menteri dan juga Menteri di Kabinet belum lagi juga kita tahu lah apa ini sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Pak Budi Gunawan ini juga orang yang cukup dekat dengan Haji Isam begitu juga dengan Herindra ini kan salah satu jenderal atau orang TNI yang juga cukup dekat dengan Haji Isam masih banyak sebetulnya orang-orang DPR begitu Mas Hirsu jadi ini memang luar biasa orang yang luar biasa begitu ya ya sebenarnya kan gini ya bahwa para pengusaha kemudian mencari akses kekuasaan itu biasa ya sebenarnya begitu bahkan mereka menempatkan orang-orangnya di kekuasaan itu praktek lazim yang mereka lakukan bukan hanya di Indonesia ya di Amerika pun juga begitu kan melakukan politik lobby-lobby tapi kan di sana lebih low investment-nya lebih jelas aturannya lebih jelas konflik kepentingan itu ada aturan civil society-nya juga kuat gitu kan Mbak Agi ya jadi sebenarnya pendidikannya lebih tinggi jadi persoalan ini bukan salahnya pengusaha namanya pengusaha juga selalu begitu ini para pejabat kita dan itu sebenarnya sudah dimulai dari eranya Pak Jokowi karena kan kelihatan sekali bahwa terlalu banyak bahkan bukan hanya menempatkan orang-orangnya kan sebelumnya kalau di eranya Pak Jokowi itu pengusahanya itu masuk saat pengusaha-pengusahanya semua itu ke kabinetnya yang disebut oleh Bang Almarhum Bang Rizal Ramli peng-peng itu ya penguasa dan pengusaha itu jadi ini cerita lama dan kemudian dilanjutkan sekarang dan ini lagi-lagi ya karena karena Pak Jokowi yang masih terus ingin mengendalikan itu ini memang kalau kita lihat kesannya kabinet ini Pak Jokowi semena-mena ini terhadap Pak Prabowo gitu ya Mbak ya karena mentang-mentang dia merasa bahwa dia punya saham punya kontribusi yang besar memenangkan pasangan Prabowo Gibran gitu dia nggak cukup hanya menempatkan Gibran sebagai wakil presiden dia masih tetap ingin mengendalikan ini sebenarnya bentuk jadi cawe-cawe Pak Jokowi yang masih terus berlanjut dan kita tidak tahu sampai kapan Pak Prabowo itu bisa apa bisa membersihkan yang seperti ini karena kalau kita simak bidatunya Pak Prabowo dan kemudian juga soal ketika dia beliau memberikan bidatu pengantar untuk rapat kabinet perdana kelihatan banget paradigma-nya itu beda banget loh Mbak dengan Pak Jokowi seharusnya ya kan misalnya soal proyek mercusuar dan sebagainya dia juga selalu ngomong saya ini disumpah oleh negara dan kemudian selalu yang menarik ini mungkin karena latar belakangnya sebagai anggota militer ya selalu mengacu itu pada undang-undang dasar kan dan sebenarnya para presiden kita itu nggak usah bikin macem-macem sebenarnya karena konstitusi kita itu dan undang-undang dasar kita itu jelas kok arah bangsa ini nih bentuk mau seperti apa itu ya sejahteraan rakyat mencerdaskan kehidupan bangsa melindungi fakir miskin dan sebagainya itu semua clear dan itu dikutip kembali oleh Pak Prabowo tapi banyak orang kemudian ragu dengan situasi semacam ini ketika dominasi Pak Jokowi yang emang ini ah ini orang nggak punya visi sama sekali gitu yang ngerusak bangsa ini yang sekarang kan ini muncul olok-olok ya Mbak Agi bahwa dia berangkat ke Jakarta apa naik SMK pulangnya katanya si pura-pura mau naik CityLink nggak taunya kemudian akhirnya naik pesawat CVIP-nya apa TNDIAU anaknya aja pakai private jet masa Pak Jokowi pakai CityLink apa kelas ekonomi orang nggak percaya juga kemudian ketika sampai di sana kaget ternyata bang si buahnya rakyat yang mencintai dia menyambut mengelulukan dia lawong itu dikerahkan mulai dari anak sekolah sampai camat dan lurah-lurah diminta untuk mengerahkan rakyat menyambut Pak Jokowi itu yang benar-benar terjadi Mbak Agi dan jangan percaya dia sama Pak Jokowi udah terbukti semua bahwa citranya dia seolah-olah dia sederhana tapi gaya hidup anak menantu sampai cucunya kan itu mewah banget berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu dia dalam tanda peti menderita gitu ya untuk anak dan istri dan cucunya gitu ya udah deh gue gak bapak pakai sepatu harga 200 ribu baju yang penting anak istri gue bisa pakai tas branded kemudian anak menantu juga tas branded bahkan sampai cucu branded semua gitu iya ini memang ya seperti itulah itu yang seperti dikatakan Mas Ersu ini adalah contoh contoh perantau begitu ya Mas Ersu contoh perantau yang berhasil itu Pak Jokowi dia merantau dari Solo ke Jakarta itu hanya naik SMK dia ke Jakarta tapi pulangnya itu naik kalau kata netizen itu naik Alphard kalau malah kenyataannya itu adalah pulangnya naik pesawat jet gitu kemudian dikawal pasukan pesawat tempur pesawat tempur gitu ya ini luar biasa sekali dan seperti kata Mas Ersu tadi ya ini memang kalau yang namanya pebisnis untuk melindungi pebisnisnya biasanya kalau dia tidak memegang kuasanya begitu penguasanya itu dijadikan teman lingkarannya dikasih fasilitas atau jabatan di dalam perusahaan dan sebagainya ya dia membentuk partai dan kemudian dia ikut berpolitik begitu semata itu sebetulnya adalah untuk melindungi kebisnisnya dia ya salah satunya sepertinya misalnya dilakukan oleh Haritan Nusudibio begitu kan Mas Ersu cuman mungkin dia tidak tidak terlalu berhasil begitu ya padahal dia juga sudah tidak kurang-kurang tapi mungkin naluri politiknya tidak setajam naluri bisnisnya kalau naluri bisnisnya itu kan memang luar biasa sekali dahsyat dahsyat sekali Haritan Nusudibio tapi naluri politiknya itu kurang dan dia kemarin juga salah memilih begitu ya Mas Ersu itu walaupun sekarang ya dia masuk ke dalam apa namanya sudah sudah berkawan lah begitu kan dengan Pak Prabowo sebetulnya dia tuh kawan lama Pak Prabowo juga begitu malah sempat dia dulu di ya istilahnya menjadi Sandera juga lah kalau Sandera yang gak ini akhirnya dia tidak mendukung Pak Prabowo tapi mendukung Pak Jokowi begitu kan dulu pada ada sejarahnya demikian juga nah untuk yang ini Mas Ersu kemarin kalau kita bahas kembali kepada Haji Islam itu menarik sekali juga bahwa serta-merta ketika sebelumnya rumornya sudah kan bahwa ini orang-orang ini orang-orang Pak Jokowi ini akan masuk terutama sesudah tanggal 13 Oktober itu kan banyak sekali berhumbus ini begitu ada yang mengatakan komunike Solo kemudian permintaan Pak Jokowi ini ini apa dan sebagainya dan kita juga mendengar itu mendapatkan apa bocoran dari narasumber kita juga begitu dan saham Haji Islam ini terutama JAR gitu John Lin Agro Raya itu JIRR ini melonjak tajam Mas Ersu selama sepuluh itu kalau tidak salah itu 65% begitu lah naiknya kenaikannya nah kemarin ketika akhirnya memang betul begitu kan para menteri wamen dan ini dari adik sepupu kemudian adik ipar begitu dan sebagainya ini kemudian dilantik menjadi menterinya masuk dalam kabinet Pak Prabowo ini sahamnya melonjak 14% dalam dari hari ahad itu pelantikan Pak Prabowo kemudian pengumuman kabinet dan pelantikan berikutnya hari selesai itu naik 14% Mas Ersu jadi kemudian hari kamis naik lagi begitu ya naiknya menjadi 50% nah ini otoritas pihak Bursa Efek Indonesia sempat menanyakan kepada manajemen JIRN ini ada apa ini nah kemudian tapi pada hari kamis kemarin turun nah ini kan perlu kita bahas kenapa itu naik kenapa itu turun begitu karena kenaikannya itu ya sentimen positif bahwa orang artinya komunitas bisnis begitu kan dan para pemegang saham dari Emi Tenjar ini tahu begitu bahwa oh si menteri ini si menteri ini ini naik menjadi tinggi di sini ya jadi kira-kira prospeknya pasti bagus lah bayangkan Menteri Menteri Kehutanan begitu kan merupakan kelanjutan jadi ketika dikatakan ini adalah kabinet kelanjutan dari kabinet Pak Jokowi memang betul terbukti nyata Menteri Kehutannya adalah Raja Juli Antoni kemudian wamennya adalah adik ipar dari dari John Lin begitu dari Haji Isam dan kemudian juga yang lain-lain gitu jadinya ini kan positif Mas Ersu tapi saya rasa kemudian berkembang selama beberapa hari ini adalah juga apa dari pengamat begitu dan rame betul sentimen negatif terhadap terhadap isi kabinet begitu juga kemudian rupiah juga sempat turun walaupun itu juga dipengaruhi oleh situasi global begitu ya nah ini anjlok lagi 14% pada hari Kamis kemarin saham dari JAR milik John Lin atau John Lin Gru Raya tersebut gitu jadi ini kita bisa bayangkan saham yang naik sedemikian dasyat sampai kemudian pihak Bursa Efek Indonesia itu harus menanyakan karena ini kan prinsip keterbukaan dan kemudian tiba-tiba juga turun secara anjlok begitu ya ini kan kita bisa melihat bahwa iya naik turunnya bukan berdasarkan kinerja dari perusahaan tersebut begitu atau kemudian ada rancangan sentimen negatif sentimen positif betul ini sentimen positif karena orang-orangnya naik dan tapi juga berkubang di situ adanya sentimen negatif begitu akhirnya orang menyadari juga bahwa ini sepertinya rapuh begitu ya Mas Hirsu kayaknya mereka naik tapi ini situasinya rapuh begitu karena banyak sekali sentimen negatif dari sekeliling dari masyarakat begitu kita lihat contohnya adalah dari media sosial begitu jadi kita bisa melihat ini situasi kabinet dari Pak Prabowo memang harus hati-hati betul kita lihat katanya kan penilaian setiap 6 bulan ya 6 bulan ke depan ini seperti apa begitu kalau dijanjikan kan kalau seandainya memang ini kan bisa terjadi resavel nah kita melihat nih apakah mereka akan tetap berlanjut di situ atau tidak begitu Mas Hirsu oke Mbak Agi saya kira cukup lengkap hari ini pembahasannya untuk khusus yang afiliasi ini tapi jangan salah melihatnya bahwa ini sebenarnya makin menegaskan bahwa cawi-cawi Pak Jokowi itu makin nyata saja di kabinet itu sesungguhnya baik kita ketemu lagi insyaallah hari Senin yang akan datang tetap semangat dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia kami mohon pamit saya Hirsu Bunarif dan saya Agbeta terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.